selamat menikmati dan selalu dilancarkan usaha-usahanya untuk mencari rejeki di hari ini kawan jumpa lagi kawan dengan channel cara dan solusi kali ini mari kita mempraktekan belajar mempraktekan sebuah rangkaian yang ada di depan kita ini kawan yaitu yang sering disebut mini tesla kawan ini nanti kalau sudah jadi kawan ini bisa menghasilkan listrik dengan menggunakan ini listrik bisa menjadi tanpa kabel kawan ya nanti untuk lampu ataupun alat-alat yang berhubungan dengan sebuah koil kawan itu bisa menyala tanpa dihubungkan dengan sebuah kabel kawan oke kita lihat dulu untuk rangkaiannya kawan kita pahami dulu kawan disini ada sebuah koil kawan ya yang dililitkan di paralon dengan diameter setengah in kawan oke untuk koilnya sendiri terjadi dari dua ini koil yang pertama dengan menggunakan kawat email atau NIM seperti ini kawan ya ini kawat emailnya kawan dengan diameter kawat dari 0,5 mili kawan sampai 1,5 milimeter kawan sedangkan yang saya pegang ini kawan ini diameternya 1 mili persis kawan ya apabila kawan-kawan tidak punya email yang sebesar ini bisa menggunakan kabel ini kawan ya NIM yang kabel seperti ini kawan ini diameternya 1,5 mili kawan ya oke jumlah lilitannya kawan ya jumlah lilitannya mulai dari 3 sampai 8 lilit untuk ini ya kawan ya yang koil ini yang koil 1 selanjutnya untuk koil atau lilitan kedua dibuat dari kawat email dengan diameter kawat 0,2 sampai 0,3 mili kawan seperti ini kawan kawatnya ini kawat email yang saya punya adalah 0,3 ya nanti kita buat dengan menggunakan ini untuk lilitan 2 nya ya dengan jumlah lilitan dengan jumlah lilitan 400 sampai 600 lilit kawan oke bagaimana cara membuatnya nanti kita praktekkan ya untuk komponen selanjutnya atau komponen yang lain disini ada sebuah resistor dengan ambatan atau nilai hambatan 2K2 kawan disini saya juga menggunakan nilai hambatan 2K2 dengan gelang merah-merah-merah kawan ya oke selanjutnya oke selanjutnya untuk komponennya disini ada sebuah transistor kawan ini bisa menggunakan kode transistor TIP-31C TIP-41C yang modelnya seperti ini kawan ya oke ini TIP-41 ataupun TIP-31 kawan modelnya seperti ini untuk TIP-305 kawan modelnya seperti ini ini juga bisa digunakan sebenarnya sama kawan untuk jenis transistornya cuma ukuran dan apa wattnya kawan ya kapasitas watt yang ada di transistor ini berbeda oke selanjutnya bisa juga menggunakan ini kawan C5200 ini juga bisa juga bisa menggunakan BD-139 kawan oke bisa juga menggunakan yang 2N-3055 seperti ini kawan tapi ini untuk penerapannya nanti agak sulit kawan ya kita pakai yang mudah-mudah saja kita menggunakan ini saja kawan yang TIP-41 kawan ya nanti ya oke untuk susunan kakinya atau pin-pin dari TR ini ini jalan ya yang TIP-1 TIP-31 TIP-30 dan C5200 pinnya seperti ini kawan ya BCE untuk BD-139 yang bentuknya seperti ini ini ECB mulai dari kaki ini kawan ya kita urutkan dari sini ya dari sini 1,2,3 kawan ya oke dari kiri ke kanan untuk yang 2N305 ini kawan kita lihat sisi yang terdekat ini kawan ya ini kan dari sini sama sini dengan ini kan agak beda kan ya yang ini agak dekat dengan yang lubang skrupnya kan ya seperti ini ini caranya membaca pinnya kawan yang dengan apa bodinya ini adalah kolektor untuk yang kanan ini kanan dari bodi yang paling dekat ini adalah emitter dan ini adalah basisnya seperti itu kawan ya oke langsung saja kawan tidak tunggu lama-lama untuk penjelasan komponen-komponennya semudah-mudahan rekan-rekan semua paham ya langsung kita praktekkan bagaimana cara membuatnya kawan untuk langkah yang pertama kawan mari kita buat dulu lilitannya yang ini ya kawan ya lilitan 2 yang kecil ya kawan ya yang kawan kecil dengan diameter 0,3 mili kita lilit dengan menggunakan pralon ini kawan ya pralon diameter setengah in untuk panjang ini kawan panjangnya fleksibel saja kawan yang penting nanti untuk pralon ini kita lilit dengan kawat email sebanyak 400 sampai 600 lilit itu cukup kawan ya oke disini saya menggunakan panjang 12,5 cm oke untuk langkah membuat lilitan pertama kawan kita lubangin dulu untuk pralonnya kita gunakan untuk memasukkan ini kawan kawat emailnya oke seperti ini kita masukkan ya kita beri lebihan sekitar ya cukup lah mungkin 5 atau sampai 6 cm kan ya seperti ini oke selanjutnya kita kasih isolasi kawan biar tidak lari-lari untuk lilitannya seperti ini selanjutnya untuk arah lilitan kawan kita lilit ke arah sini kan ya ke kanan kan ya nah seperti ini oke kita lilit terus sebanyak 400 lilit saja kawan ya tidak terlalu capek membuat lilitannya kita ambil yang sedikit saja 400 lilit seperti ini untuk lilitnya kawan diusahakan yang rapat dan kencang kawan ya oke disini sudah saya siapkan untuk lilitannya sudah jadi kawan untuk mempersingkat kita membuat mini tesla nya oke ini sudah saya siapkan lilitnya sama kawan seperti tadi caranya ini sebanyak 400 lilitan kawan saat ini nanti ujung kawan yang kedua kawan ya sampai sini kita isolasi dan kita kasih lebihan panjang sama kawan sekitar 6 cm kawan baik untuk lilitan kedua sudah jadi ya lalu kita buat lilitan yang pertama kawan menggunakan email yang besar kawan yang 1 mili atau menggunakan yang NIM seperti ini oke caranya sama kawan kita menggunakan pralon seperti ini untuk lilitannya kawan atau arahnya juga sama kita buat seperti ini ya oke ya seperti ini dengan jumlah lilitan 3 saja kan ya oke ini lalu kita potong dan sesuaikan dengan rangkaian yang akan kita buat nanti kawan ini sudah saya buatkan untuk lilitannya yang pertama atau yang kawan besar saya kasih model seperti ini kawan karena nanti ya menyesuaikan dengan kedudukan komponen-komponen yang lain kawan ya baik setelah kita membuat lilitannya jadi atau kalinya jadi kita rangkaian menggunakan komponen-komponen yang ada kawan ya atau yang sudah kita siapkan tadi kita lanjut untuk merangkaiannya kawan dengan menggunakan solder baik kawan untuk mempermudah kita merangkai kawan kita pasang dulu ya transistornya di sebuah bandingin seperti ini karena apa kawan kalau rangkaian ini sudah bekerja untuk transistor ini hangat kawan atau menimbulkan panas kawan ya makanya kita kasih bandingin seperti ini oke kita sesuaikan untuk kedudukan transistornya seperti di rangkaian ya posisinya seperti ini berarti ini kaki basis korektor dan emitter kawan ya lanjut kita sambungkan komponen yang lain disini kaki basis ya mendapatkan resistor dan ujung lilitan yang ini kan ya oke langsung saja kita solder ujungnya berarti ini ujung yang bawah kawan ya yang atas kan free itu yang atasnya yang atas ini kan free ini tidak dapat apa-apa kawan ujung yang kedua mendapatkan basis dan kaki basis mendapatkan resistor juga kawan ya 2k2 kita solder di kaki basisnya oke lanjut untuk kaki kolektor atau yang tengah biar jelas biar jelas kaki kolektor mendapatkan lilitan yang pertama kawan ujungnya yang atas seperti ini kawan oke ini yang atas ya ujung yang atas oke ya jelas kan ya yang atas kita sambungkan ke kolektor untuk menyolder kawat email kawan seperti ini ya ujung-ujungnya ini kita bersihkan dulu kawan ya jadi ini kawat email ada lapisannya lapisan ini kita bersihkan dulu menggunakan cutter baru kita solder kawan ya baik kita lanjut setelah kolektor ini mendapatkan nanti kawan ya kolektor mendapatkan ujung dari lilitan atas untuk lilitan ini ujung ini yang bawah kawan mendapatkan arus 12 volt yang plus kawan ya ya kita plus ya seperti ini oke ujung ini dan mendapatkan ujung dari resistor oke langsung saja kita sambung kita tambah pakai kabel kawan biar nyampe ya oke lalu kita sambungkan ke 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 resistor ini kan ya oke sedangkan resistor itu nanti mendapatkan arus plus oke kita langsung sambung ke kabel ini kan ini nanti dapat arus 12 volt 12 volt nya ini ya ya lanjut ini sudah habis kawan ya yang bagian disini sudah tersembun semua yang kaki emitter perbatikan ya yang ini ini mendapatkan arus negatif dari DC 12 volt kita sambungkan pakai kabel ini yang coklat ya seperti ini kawan oke rangkaiannya seperti ini saja kawan ini sudah jadi sesuaikan saja kalau kawan-kawan mau rangkai dengan rangkaiannya saya jamin berhasil kawan oke kita mendapatkan ujung ini dua ini nanti mendapatkan arus 12 volt nya kawan kita lanjut mencoba saja kawan ya oke kawan kita tinggal mempraktekkan kawan melihat hasil rangkaian kita apakah berhasil atau tidak mini Tesla nya kan ya oke kita mendapatkan ujung tadi kawan ya ini kutu positif dan negatif dari arus langsung saja kita sambungkan ini kutu positif kan ya dan ini kutu negatif berarti ini oke lalu kita on kan untuk adaptornya kawan ya oke kita coba nyalakan dan hasilnya kita lihat kawan lampu seperti ini kawan ya berapa watt ini 42 watt kawan dan luar biasa kawan tanpa kita sambungkan dengan kabel kawan lampunya menyalakan ini real ini kawan bukan buat-buat ini kawan ini nyata ini kita cek lagi seperti ini nyata tanpa kita sambungkan kabel oke jangan kan yang masih hidup seperti ini kawan yang sudah mati seperti ini kawan ya tinggal bulamnya saja tinggal neonnya saja ini juga bisa menyalakan seperti ini ya terangkan tapi ya terangnya tidak seterang kalau langsung mendapatkan arus dari 220 volt kawan seperti ini test pen juga bisa penyala kawan kita biasanya kan apa menggunakan test pen kita sini ya kita colokan di arusnya ya yang ini yang ujungnya tapi kalau menggunakan rangkaan ini kawan ini kita dekatkan saja bisa menyalakan seperti ini ya bukan sulap bukan zir ini adalah gelombang listrik kawan ya yang bisa menghasilkan listrik wireless atau listrik tanpa kabel seperti ini apakah apa rangkaian tersebut bisa menyengat kita kawan mungkin kalau dayanya besar kawan itu bisa menyengat kita tapi karena ini dayanya kecil yang kita kasih arus cuma 12 volt ini tidak akan menyengat kita kawan seperti ini walaupun kita pegang seperti ini tidak akan nyetrum ya oke kawan ya walaupun mungkin mungkin medan listriknya itu menyerap ke tubuh kita kawan karena apa kalau kita seperti ini ini akan mati kawan ya nah arusnya ke tubuh kita tapi kita tidak akan kesengatkan karena ini arusnya cuma kecil kita arusi dengan 12 volt ini kawan ini kalau kelihatan seperti ini mungkin bisa terlihat ya iya ini ada apa listrik apa loncatan listriknya kawan kita dekatkan ya seperti ini iya terlihat kawan ya loncatan listriknya cukup terlihat ya ini kita gunakan tangan seperti ini bisa tidak apa-apa cuma apa rasanya agak panas kawan iya kelihatan seperti ini iya cuma ya bekas seperti ini ini tidak menyengat tapi ada sensasi hangat kawan ya ini kawan ya untuk rangkaian mini tesla yang kita buat dari rangkaian ini sudah berhasil kawan ya semoga rekan-rekan juga bisa membuatnya bisa untuk istilahnya menambah ilmu dari kawan-kawan semua biar tidak terhiran-hiran apabila ada lampu yang tanpa kita kasih arus dengan mencolokkan kaki-kakinya seperti ini kawan bisa menyalah seperti ini kawan ya bukan swap bukan sir baik apabila ada pertanyaan ataupun kritik saran silahkan tulis di kolom komentar kawan ya sekian dulu terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir apabila ada kekurangan mohon maaf saksikan atau tonton video-video lainnya kawan di channel cara dan solusi karena channel cara dan solusi adalah channel yang memberikan cara dan nyata dan solusi tentunya dengan pasti sampai ketemu di video berikutnya kawan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati